selamat menikmati tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW manusia mulai yang tidak ada tanding tidak ada banding dalam memberikan contoh dalam kebaikan dan kita juga berharap mudah-mudahan kita bisa mencontoh walaupun tidak bakal sempurna walaupun tidak akan sempurna tapi ini adalah bagian daripada kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW dan kita berharap dengan cinta itu kita pun akan diampuni oleh Allah SWT Alhamdulillah yang insyaallah juga pada hari ini kita melanjutkan jadi kajian kita tentang dirosat fikri islam dasar-dasar pemikiran di dalam islam dan kita sudah sampai pada bahasan islam dan wanita pada bahasan wanita adalah kehormatan yang harus dijaga sebelumnya kita juga sudah bahas bahwa di dalam islam kedudukan wanita ini adalah kedudukan yang sangat mulia artinya islam tidak sama sekali pernah untuk mendiskriminasi adanya laki-laki dan wanita tapi lebih kepada adanya laki-laki dan wanita ini adalah ditujukan untuk melengkapi satu sama lain dan berkompetisi dalam kebaikan dan kompetisinya pun tidak dibangun antara gender tapi kompetisinya ini dibangun antara masing-masing masing-masing gender bukan antar gender ya artinya bagi wanita ada usahanya sendiri dan bagi laki-laki ada usahanya sendiri sehingga laki-laki tidak pernah diperbandingkan dengan wanita dan wanita tidak pernah diperbandingkan dengan laki-laki maka tidak ada alasan sama sekali untuk islam itu memunculkan hal-hal seperti feminis karena feminis itu justru ide dasarnya adalah memperbandingkan antara laki-laki dan wanita dimana perbandingan ini ya tidak akan pernah tidak akan pernah adil karena kenapa ya tidak apple to apple karena wanita dan laki-laki ya berbeda secara penciptaan berbeda secara fungsi dan tentunya juga berbeda secara hukum nah maka kita akan membahas tentang wanita adalah kehormatan yang wajib dijaga bagaimana islam mencariatkan untuk menjaga kehormatan wanita ini pertama diantaranya adalah satu islam menetapkan adanya dua kehidupan bagi wanita jadi artinya islam membagi dua kehidupan itu bagi wanita yaitu dinama dengan kehidupan khusus atau hayatul khas yaitu adalah kehidupannya di dalam rumah ini bersifat sangat-sangat pribadi sekali dan kehidupan umum atau hayatul ammah yaitu adalah kehidupan keumumannya di luar rumah dalam kehidupan umum islam menuntut wanita memakai pakaian tertentu untuk menutupi tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangannya misal sabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal jariyata sesungguhnya jariyah jariyah ini adalah wanita muda jadi innal jariyata gadis kalau bahasa indonesianya innal jariyata idha hadonat lam yaslah ketika dia sudah hadonat ketika dia sudah haid yaitu adalah keluar darahnya lam yaslah maka dia tidak diperbolehkan ayyuro untuk kelihatan untuk diperlihatkan ayyuro untuk diperlihatkan minha daripadanya illa wajhuha wa yadaha ilal mafsil yaitu tidak diperlihatkan kecuali wajahnya dan juga tangannya ilal mafsil yaitu adalah pada fasalnya fasal itu adalah pergelangan tangannya jadi artinya kalau seandainya tangan itu adalah semua tangan dari ujung jari sampai dengan lengan itu adalah tangan tapi kalau seandainya bahasa fikih itu kan harus detail karena bahasa fikih harus detail berarti ini adalah mafsil mafsil adalah fasal fasalnya adalah pergelangan tangan nah maka tidak boleh seorang wanita terlihat kecuali wajah dan pergelangan tangan kalau gitu batas wajah apa? menurut para ulama batas wajah itu sudah jelas yaitu adalah yang menghadap ke depan yaitu adalah yang menghadap kepada orang dibatasi oleh tempat tumbuhnya rambut itu adalah wajah kalau bagi laki-laki jenggot juga termasuk kalau bagi wanita wanita kan tidak punya jenggot jadi sampai kemudian batas itu kemudian masih dianggap dengan wajah gitu ya lalu bagaimana dengan di bawah telinga itu juga wajah termasuk makanya telinga harus ditutup wanita gitu kan ya karena telinga tidak termasuk dengan wajah jadi juga tidak boleh terlihat gitu ya jadi kalau gimana kalau ada kerudung kerudung nusantara start tidak ada cerita gitu ya sudah jelas ini adalah wajhuha ini adalah mengucapkan Rasulullah berarti wajahnya definisinya orang Arab bukan definisinya orang Indonesia yang katanya kalau diselempangin kerudung aja boleh karena kerudung gaya Indonesia tidak segi bahasa sudah salah lalu kemudian wayadaha ilal mafsil dan kemudian tangannya sampai kepada fasalnya sampai kepada pergelangan tangannya beda kemudian dengan wudhu kalau wudhu kita mendapatkan dalil dari Al-Quran dia membasuh tangan sampai batas marofik sampai batas marofik itu adalah sampai batas mirfak mirfak itu adalah tunggal daripada marofik mirfak itu berarti sampai siku tapi kalau misalnya wudhu ya itu sampai siku dari tangan sampai ke siku nah berarti sikunya juga harus terbasuh karena kalau misalnya disebutkan sampai satu titik berarti keseluruhannya juga termasuk berarti kalau misalnya sikunya gak terbasuh ya berarti tidak sah wudhunya kan gitu kan ya jadi itu adalah tentang tentang fikih terlihatnya sampai dimana di dalam Al-Quran juga sama kata Allah di dalam Al-Quran bahasanya illa mazohar minha itu adalah semuanya harus ditutup illa mazohar minha kecuali apa yang biasa tampak daripada wanita itu apa yang bisa tampak daripada wanita itu lah ini wajhuha wayadaha ilal mafsil itu adalah wajahnya dan juga kedua tangannya sampai batas pergelangannya yang kedua maaf yang pertama yang disebutkan kehidupan khusus itu adalah kehidupan dimana wanita itu melaksanakan aktivitas-aktivitas kesahiannya secara umum misalnya contoh memasak mengasuh anak melakukan semua aktivitasnya kalau di dalam hayatul khas ini wanita tidak perlu pakai jilbab nah kenapa karena jilbab itu hanya digunakan ketika di luar rumah ketika di luar hayatul khas itu pakai jilbab jilbab itu apa ada yang mau lewat sorry jadi jilbab itu apa di dalam Al-Quran itu pakaian wanita itu ada 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 tiga ya yang pertama adalah pakaian rumah atau yang disebut dengan as-sawb as-sawb ini adalah pakaian-pakaian yang biasa dipakai di rumah misalnya contoh kalau seandainya perempuan-perempuan pakai di rumah itu disyariatkan pakaian-pakaiannya itu ya pakaian-pakaian yang biasa tapi tidak membuka aurot-aurot yang bersifat khusus jadi gini wanita itu ada aurot umum ada aurot khusus dari mana taunya ya kalau seandainya aurot umum itu yang dinamakan di dalam Al-Quran sebagai mahaluzinah gitu ya jadi yang dinamakan Al-Quran sebagai mahaluzinah mahalu itu tempat zinah itu perhiasan artinya mahaluzinah itu tempat-tempat dimana perempuan-perempuan memakaikan perhiasan disitu misalnya contoh gelang itu kan pakai perhiasan di gelang leher gitu kan ya kalung misalnya apalagi misalnya anting-anting itu kan mahaluzinah gelang kaki itu juga mahaluzinah makanya kalau orang Arab itu jalan bunyi-bunyi semua walaupun dia pakai kerudung nah itu berarti di dalamnya pakai perhiasan bukan zinah ya zinah ya jadi kalau zinah itu perhiasan kalau zinah itu beda lagi nah jadi kalau saya mahaluzinah ini masih boleh dilihat maka lo ahwat-ahwat di rumahnya dengan jamaah ahwat-ahwat boleh gak misalnya pakai pakai misalnya duster boleh-boleh saja karena yang terlihat masih mahaluzinahnya tapi kalau pakai misalnya contoh tank top atau pakai hot pants itu gak boleh nah kenapa karena auratnya sudah sampai pada aurat-aurat yang bersifat besar gitu ya sehingga tetap tidak boleh gitu kan ya walaupun dengan jamaah wanita lo gak boleh iya karena itu sudah masuk aurat-aurat yang bersifat khusus tapi kalau misalnya dia di rumah dia misalnya menutup baju yang terlihat cuma mahaluzinahnya itu masih boleh yang bolehnya kalau gitu pakai hot pants tank top sama siapa sama suami itu gak apa-apa karena suami punya keistimewaan yang tidak didapatkan bahkan oleh ayah gitu ya itu yang pertama ashtaw pakaian rumah nah ketika seseorang wanita ini keluar daripada rumahnya baru kemudian ashtaw itu ditutupi dengan dua pakaian lagi yang pertama yang namanya kerudung atau khimar yang kedua yang namanya jilbab kerudung itu ada di mana 24 31 nah itu adalah ketika dia pergi dari hayatul khas kepada hayatul ammah maka dia memakai pakaian luar pakaian luar itu apa kerudung dan jilbab misalnya di dalam surat 24 R 31 apa namanya maka kemudian perintahkanlah wanita wanita itu apa tundukkan pandangan mereka menjaga kemaluan mereka dan mereka haruslah menutupkan juyubnya dengan khimar-khimarnya artinya khimar itu menutupi juyub itu adalah yang pertama yang kedua surat Al-Ahzab 59 dimana Allah mengatakan kuli ya ayuhan nabiyu sorry ya ayuhan nabiyu kuli azwa jika wabanatika wanisa ilmu'minin ayutnina alaihinna minjala bibihinna maka wahai para nabi katakanlah kepada istri-istrimu anak-anak perempuanmu dan orang-orang perempuan yang beriman bahwa mereka harus mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke dalam tubuh-tubuh mereka nah maka ini adalah namanya jilbab jadi kalau seorang wanita di rumah dia pakai asaw ketika keluar daripada rumahnya maka dia pakai jilbab jilbab itu dipahami oleh orang-orang Indonesia namanya mukena nah makanya mukena itu harusnya dikenakan ya setiap waktu walaupun gak harus begitu bentuknya gitu kan ya tapi kalau orang Indonesia kan sadar betul ya bahwa pakaian mereka sehari-hari itu tidak cocok untuk sholat makanya mereka punya mukena kalau di Arab ada mukena atau tidak? ada mukena gak kalau di Arab? gak ada mukena nah kenapa gak ada mukena? karena pakaiannya sudah sah untuk sholat nah tapi kalau orang Indonesia pakaiannya misalnya gak asah untuk sholat makanya dia pakai mukena kalau dia sudah sah gak perlu lagi pakai mukena contohnya misalnya istri saya ketika ketika istri saya sholat di sleepy gitu kan ya pernah sholat gak pakai mukena bajunya item-item setelah selesai sholat ditegur sama ibu-ibu kamu ini sholatmu ini aliran mana? kok kamu gak pakai mukena? dan kamu tuh bajunya item-item saya tuh gak husu ketika melihat kamu sholat gitu kan ya kamu ini aliran mana? kok kamu gak pakai mukena? nah tapi setelah ibu itu marah-marah protes kemudian kekeh setelah itu dia buka mukenanya gitu kan ya nah itu yang terjadi awrotnya kelihatan gitu kan ya nah jadi ini orang-orang Indonesia memandang mukena itu adalah pakaian sholat padahal tidak itu adalah pakaian wanita keluar rumah gitu kan ya itu namanya jilbab tadi yang diulurkan dari atas sampai ke bawah jilbab ada banyak pengertian tapi tidak ada perbedaan para ulama bahwa jilbab itu wajib ya ada banyak pengertian sudah saya sampaikan kemarin bagi Ibn Abbas jilbab adalah seperti sebuah milhafah seperti sebuah selimut yang selimut itu dipakaikan di atas kerudung jadi menurut Ibn Abbas dari pakaian rumah kemudian pakai kerudung dulu baru kemudian ditutupi dengan jilbab jilbabnya seperti apa? seperti selimut kalau anda selimutin kalau lagi kedinginan terus dipegang di tengah nah itu seperti jilbab seperti itu jadi dari atas sampai ke bawah itu sama semua pakaiannya jadi seperti gagak kalau dalam hadis menurut imam-imam yang lain jilbab tidak dimaknai seperti itu misal jilbab dimaknai sebagai izar pakaian longgar seperti terowongan yang tidak transparan itu juga makna jilbab jadi jilbabnya dipakai baru kemudian kerudungnya menutupi dada seperti yang teman-teman pakai sekarang itu pun juga betul karena termasuk definisi daripada jilbab yang gak ada adalah perbedaan ulama bahwa jilbab kerudung itu wajib maka ketika di hayatul khas perempuan-perempuan ini bebas tapi di hayatul amma dia wajib mengenakan pakaian keluar rumah namanya jilbab dan kerudung makanya di dalam Islam arsitektur Islam itu khas juga misalnya contoh di Turki itu adalah yang memang terakhir kehidupan Islam ada di sana itu ada di dalam rumah itu ada yang namanya ruang tamu ada yang namanya huram huram ini adalah tempat khusus bagi wanita jadi kalau misalnya kita aktivitas di ruang tamu wanita terpisah sama sekali gak kelihatan jadi istrinya ya di dalam gitu kan ya aktivitas laki-laki di luar persis seperti di zaman Rasul juga ada seperti itu jadi ada tempat transitnya ada salon namanya salon itu bahasa Indonesia ya kita kira bahasa Indonesia salon itu dari bahasa Turki salon itu artinya ruang depan ruang tamu itu salon jadi ada salonnya ada tempat dalamnya ada tempat huramnya ada tempat khususnya jadi itu adalah perbedaan antara hayatul khas dan hayatul am gitu ya jadi ini adalah tentang bagaimana Islam memuliakan wanita lah kenapa? ya karena yang namanya yang mulia itu kan gak semua orang bisa melihat gak semua orang bisa untuk menyaksikan kalau misalnya dia keluar rumah dengan pakaian jilbab ya semua orang boleh melihat tapi ketika dia sudah menampakkan tempat tempat perhiasannya ya tidak boleh gitu ya lalu kemudian yang kedua Islam melarang wanita melakukan perjalanan safar panjang seorang diri sabda Rasulullah s.a.w. jadi kata Rasulullah s.a.w. tidak halal bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan kepada hari akhir melakukan perjalanan satu hari satu malam kecuali bersama mahrumnya yang dimaksud satu hari satu malam para ulama sudah sepakat 24 jam ya jadi kalau 24 jam itu sudah harus ada mahrumnya yang dimaksud dengan mahrum siapa? yang dimaksud dengan mahrum adalah laki-laki yang haram untuk dinikai jelas ya jadi kalau ada yang minta foto Ustaz minta foto dong cewek-cewek oh sorry mbak harus ada mahrumnya nah ini saya bawa mahrum kok cewek paham ya saking gak ngertinya orang-orang Indonesia tentang mahrum pikirnya mahrum itu temen gitu ya mahrum itu adalah artinya yang haram untuk dinikai siapa saya yang haram untuk dinikai? bapakmu itu haram untuk dinikai bagi perempuan adikmu itu haram untuk dinikai anakmu itu haram untuk dinikai siapa lagi misalnya? kakekmu itu haram untuk dinikai gitu kan ya pamanmu itu haram untuk dinikai mahrum juga sepupu tidak termasuk mahrum jelas ya kalau adik saya masih kecil gimana? mahrum bukan? mahrum tapi tidak sempurna karena akalnya belum balik contoh misalnya kayak misalnya kayak misalnya si Zaga seumur segitu itu belum dianggap mahrum nah kenapa? karena dia kan masih segitu mas ada yang mau nikai segitu kan gitu kan ya itu kan gak mungkin nah yang mahrum itu adalah yang haram untuk dinikai yang sudah berakal nah itu baru mahrum maka kalau perempuan berpergian lebih daripada satu hari satu malam maka dia harus ditemani oleh mahrumnya lalu bagaimana kalau seandainya saya kuliah kayak dulu misalnya saya kuliah dari Jakarta ke Jogja itu kan lebih daripada satu hari satu malam jaraknya jarak safar lalu bagaimana saya kuliah di Jogja apakah saya melakukan keharaman? nah ini ada untung ada fatwa-fatwa yang lain ada fikir-fikir yang lain ketika dibahas tentang perjalanan wanita oke jadi gini ya ceritanya ya kalau kita membahas tentang fikir maka kita membahas tentang perbedaan pendapat kalau kita membahas tentang perbedaan pendapat maka ada ruang dimana ulama-ulama memberikan kita pilihan-pilihan ketika ada kondisi-kondisi yang berbeda contoh tentang safar ya tentang safar ulama terbagi dua eh sorry-sorry tentang safarnya safarnya ada tiga ada safar yang untuk biasa-biasa saja contoh misalnya rekreasi jalan-jalan apalagi misalnya tamasha apalagi ya segala macam lah yang berkaitan dengan kesenangan-kesenangan hidup ya itu yang pertama yang kedua rekreasi perjalanan yang bersifat sunnah artinya kalau dilaksanakan dapat pahala nggak dilaksanakan nggak apa-apa mengunjungi teman umroh gitu kan ya kalau yang memandang bahwa umroh adalah sebuah ibadah yang sunnah yang ketiga perjalanan yang bersifat wajib contohnya perjalanan haji itu perjalanan bersifat wajib nah bagi para ulama kita bahas dulu perjalanan bersifat wajib ini ada dua perbedaan ada yang memperbolehkan secara sorry ada yang mengharamkan secara mutlak bahwa wanita berjalan tanpa mahrum ada yang memperbolehkan dengan syarat dalilnya bagi orang-orang yang mengharamkan secara mutlak ulama-ulama secara mutlak barusan kita baca tadi tidak halal bagi wanita yang sudah balik dia berpergian apalagi yang belum balik ya dia berpergian lebih daripada satu hari satu malam tanpa mahrum itu sudah jelas tidak halal itu bagi yang tidak memperbolehkan siapa saja yang tidak memperbolehkan misalnya Imam Ahmad bin Hambal itu tidak boleh misalnya lagi misalnya ada yang kedua ada yang memperbolehkan tapi dengan syarat dalilnya apa Rasul pernah bersabda pada Adi bin Hatim yang saya bacain kemarin jadi Adi bin Hatim ini adalah seorang pembesar pembesar ini dia itu masih ngitung-ngitung ketika dia mau masuk Islam jadi dia itu sudah dengar banyak dari Rasulullah dia sudah dengar banyak ceramah sudah hampir-hampir yakin tapi tidak mau masuk Islam sudah banyak diceramai orangnya pintar belum mau masuk Islam Rasul bilang sama dia Adi kamu ini kenapa belum mau masuk Islam sedangkan kalau misalnya saya lihat kamu itu sudah harusnya sudah masuk Islam maksudnya kira-kira gitu lah lalu kamu takut apa kata Rasulullah kamu takut Islam itu lemah kamu takut Islam itu gak punya duit kamu takut Islam itu gak berkuasa kalau kamu takut Islam itu lemah atau kamu takut Islam itu diganggu orang nanti akan datang satu hari seorang wanita pergi dari Hiroh lalu kemudian menyusuri padang pasir yang panjang sendirian untuk pergi haji lalu balik lagi dan dia tidak diganggu yang kedua kalau kamu takut Islam ini miskin akan datang satu masa dimana ada lantakan emas dan kaum muslimin lewat di situ dan tidak mengambil lantakan emas itu dan kalau kamu kira Islam kekurangan kekuasaan akan datang satu hari dimana Islam menguasai dunia sampai kuda-kuda yang terakhir itu kata Rasul pada Adi Bin Hatim Adi Bin Hatim langsung bilang saya masuk Islam nah Adi Bin Hatim sebelum meninggal dia bilang saya mendengar saya mendengar tiga dari Rasulullah saya menyaksikan dua kurang satu saya menyaksikan bahwa ada lantakan emas tidak diambil oleh kaum muslimin karena sudah terlalu kaya atau sudah males dengan duit jadi antum itu harusnya begitu ya males sama duit gitu kan kenapa? duit itu tidak penting gitu maksudnya itu para sahabat begitu sudah pada tahapan dilihat lantakan emas tidak mau kenapa? tidak ada urusan untuk ibadahnya tidak ada menambah untuk ibadahnya lantakan emas tidak diambil Adi Bin Hatim melihat sebelum mati yang kedua bawa ada wanita yang muncul dari Hiroh pergi haji lalu kemudian balik lagi tanpa diganggu artinya keamanannya luar biasa yang ketiga yang saya belum lihat dunia dikuasai oleh Islam lalu dia meninggal nah ini adalah hadis yang muncul menjadi dalil bagi Imam Malik Imam Syafi'i dan beberapa ulama-ulamanya untuk memperbolehkan haji tanpa mahrum selama ada keamanan yang bisa dijamin selama dia melewati tempat-tempat umum yang bersifat aman itu ada pendapat seperti itu ada ini tidak ngarang ya ada pendapat seperti itu pendapat siapa? Imam Malik Imam Syafi'i sedangkan Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Hanafi mengharamkan secara mutlak gitu ya itu perjalanan yang bersifat wajib kalau perjalanan bersifat sunnah gimana? ya dikiaskan sama itu perjalanan bersifat rekreasi gimana? ada ulama yang mengkiaskan juga berarti tetap ada perbedaan pendapat lalu kemudian pendapat mana yang diambil? monggo silahkan yang sikoh yang mana? gitu kan ya jadi itu adalah tentang masalah perbedaan pendapat tapi seyokianya kalau yang sudah punya suami ya mbok ya minta izin suaminya untuk menemani kan gitu kan ya itu kan lebih bagus karena bagaimanapun juga perempuan-perempuan itu kalau jalan sendirian ya pasti fitnah gitu ya nah lalu kemudian mahrum disini adalah suami, anak, saudara, laki-laki dan lain-lain kita sudah bahas Islam melarang khalwat menyendiri antara laki-laki dan wanita tanpa ada mahrum sabda Rasulullah s.a.w. la yakhluwanna rojulun wa imra'atun illa wa ma'aha mahrumun janganlah seorang laki-laki berkhluwat dengan seorang wanita kecuali disertai dengan mahrum atau misalnya dalam hadis yang lain la yakhluwanna ahadukubi imra'atin illa inna syaitona salasihah maka kalian tidak boleh berkhluwat dengan seorang wanita kata Rasulullah bagi seorang pria karena kalau mereka melakukan itu fa inna syaitona salasihah maka bersama dia akan ada syaiton yang menjadi ketiganya artinya kalau misalnya antum melihat orang khalwat yang jangan dekat-dekat antum syaitonnya nanti jadi tidak boleh berkhluwat dengan seorang wanita batasan khalwat itu apa? khalwat berbeda dengan ikhtilat ikhtilat itu adalah orang-orang banyak yang bercampur baur itu ikhtilat misalnya contoh seperti konser musik yang misalnya tidak dipisah itu ikhtilat namanya bercampur baur yang bukan mahrum secara masif secara banyak kalau khalwat itu berdua-duaan beda ya sama-sama nyampur tapi kalau khalwat berdua-duaan kalau ikhtilat orangnya banyak kalau khalwat misalnya itu orang sering mengatakan bahwa saya mau berkhluwat dengan Allah nah itu boleh satu-satunya berkhluwat yang boleh itu dengan Allah gitu kan ya tapi kalau misalnya berkhluwat laki-laki dan wanita sudah pasti haram kalau khalwatnya saya gak ngapa-ngapain gimana? ya gak ngapa-ngapain aja haram gitu kan apalah yang itu ngapa-ngapain kecuali khalwat yang boleh contoh misalnya khalwatnya dokter sama pasiennya dalam perkara-perkara khusus ya artinya memang ya dia dokter dan ada pasiennya yang memang harus diperiksa misalnya itu tidak ada masalah contoh lagi misalnya dalam permasalahan misalnya jual-beli misalnya itu tidak ada masalah berkhluwat disitu misalnya contoh khluwat itu kan tidak harus berdua-duaan di dalam satu tempat ya tapi khluwat itu adalah definisinya dia berdua-duaan dalam satu forum dimana kalau ada orang lain mau nyampur dalam forum itu dia harus minta izin dulu mau saya ulangi khluwat adalah ketika antum berdua-duaan dalam satu forum ya satu forum ya forumnya forum apa saja ya dimana ketika ada orang mau untuk masuk dalam forum itu dia harus minta izin pada antum contoh pernah naik angkot gak? pernah ada orang dua-duaan lagi diangkot pernah lihat? rasanya gimana antum? kalau mereka lagi meseran-meseran rasanya antum gimana? paham ya rasanya antum ngontra gitu ya kan dunia milik berdua yang lain ngontra nah kalau sedang terjadi seperti itu berarti itu adalah namanya khluwat ketika antum berada di satu angkot yang sama walaupun itu angkotnya gede banyak orang tapi mereka di khluwat berdua disitu antum mau masuk itu kan antum gak enak antum harus bilang mbak-mbak cari hotel dong kan kita kan gak enak ngomong gitu kan ya kenapa? karena ya kita harus minta izin untuk masuk dalam forum itu gitu maksudnya nah ini namanya khluwat maka khluwat itu tidak melibatkan harus satu tempat yang sendirian berdua contoh misalnya satu kamar berdua-dua enggak tapi satu forum satu forum dia berdua khluwat itu tidak boleh gitu kan ya contoh lagi misalnya satu forum berdua khluwat whatsappan itu juga termasuk chatting-chattingan itu juga termasuk khluwat jangan salah loh oh saya kan cuma DM-DM-an aja ya sama aja ngawur gitu ya gak boleh lah kenapa? karena termasuk khluwat disitu antum berdua-duaan ngomong gak ada yang tahu terbuai-buai disitu assalamualaikum akhir sudah sampai jus berapa hafalannya ya sesi cuma baru sampai jus-jus tengah gitu kan ya tapi itu ya dikurangi lima gitu ya jadi ya ini perkara-perkara khluwat kamu lagi ngapain gak lagi makan apa ya ini lagi makan enak banget nih aku berpikir kalau lah aku bisa makan berduanya gitu-gitu paham ya jadi kalau ini namanya khluwat saya cuma DM-an saya cuma chatting-chatting gak boleh gitu kan ya namanya khluwat karena khluwat adalah satu forum yang orang tidak bisa masuk dan kalau masuk harus meminta izin telpon-telponan apalagi itu namanya khluwat jadi janganlah seorang laki-laki berkhluwat dengan seorang wanita kecuali disertai mahrum oke kalau gak percaya ya antum jujur deh dalam diri sendiri mungkin gak seorang laki-laki dan wanita kalau sudah misalnya berhubungan secara pribadi bisa membatasi diri sendiri gak mungkin kalau antum bisa membatasi diri berarti antum bukan laki-laki paham antum maksudnya jelas ya saya juga laki-laki jadi saya tahu maka kalau kita berhubungan sama seorang wanita pasti begitu jadinya maka gak boleh gitu kan ya bagaimanapun juga ada batasan antara laki-laki dan wanita yang keempat Islam melarang wanita untuk melakukan tabarruj tabarruj atau bersolek dalam kehidupan umum maksudnya tabarruj bukan berias tabarruj itu berasal dari kata barroja ya tabarraju itu adalah artinya menjadi menara atau menjadi yang paling tinggi asal katanya burj burj itu artinya menara kalau saya alburuj itu artinya apa alburuj bintang-bintang bintang itu tinggi gak kenapa namanya bintang karena dia bersinar kalau misalnya dia bersinar berarti dia kelihatan karena benda-benda langit ada yang gak bersinar gitu kan ya benda-benda langit kan namanya kawakib kawakibnya ada yang bersinar ada yang tidak gitu kan ya maka contoh misalnya sinarnya yang paling terang bintang yang paling terang diantara para bintang bulan gitu kan ya nah itu adalah misalnya itu adalah yang bersinar itu pasti akan jadi perhatian nah makanya buruj itu yang namanya bintang-bintang karena dia bersinar maka antum tidak boleh bersinar yang cewek-cewek paham gak maksudnya bersinar nah jadi tidak boleh jadi yang paling terang diantara yang lain itu namanya tabarruj contoh misalnya yang lain kerudung-kerudung biasa aja tiba-tiba antum bikin petronas gitu kan ya dua tawar gitu kan itu gak boleh antum-antum bikin disini menara Apple gitu kan ya itu gak boleh antum sih pake panda nah itu gak boleh karena itu pasti tabarruj karena pasti diperhatikan oleh laki-laki makanya Imam Shawkani dalam Nailul Autor mengatakan bahwa yang namanya tabarruj adalah idha rof idha rofahu rusuh ruusahu ketika seorang laki-laki rofahu ruusahu ketika laki-laki itu mengangkat kepalanya untuk memperhatikan ada apa di dalam wanita ini gitu loh ketika ini siapa ya kayaknya itu paling tinggi sendiri nah kalau badannya tinggi gak ada masalah tapi kalau tambahan-tambahannya itu loh misalnya di Arab misalnya yang lain pake hitam antum pake glitter-glitter hijau, kuning, merah pake glitter-glitter pula ya antum pasti diperhatiin nah ini tambah tabarruj tidak boleh gitu kan ya orang-orang cuma pake bedak sendiri antum pake topeng misalnya itu gak boleh nah ini tabarruj adalah menampakkan perhiasan kepada laki-laki asing yang bukan mahrum yang paling aman sederhanalah dalam berhias artinya sederhanalah dalam berhias sebagaimana Ya Rasulullah pesankan dalam berparfum wanita-wanita kata Rasulullah parfumnya berwarna tapi tidak berbau sehingga tidak memancing perhatian bagi laki-laki sebaliknya parfumnya tidak berwarna tapi berbau kuat misalnya nah itu adalah sabda Rasul mengenai tentang larangan bertabarruj Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman di dalam Al-Quran wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula dan janganlah kalian bertabarruj seperti orang-orang jahili yang terdahulu bagaimana tabarrujnya orang-orang jahili terdahulu beda-beda Imam Ibn Katsir dalam kitab dalam kitab tafsirnya itu mengatakan bahwa tabarrujnya perempuan-perempuan jaman dulu mengutip daripada pendapat Imam Mujahid dan Imam Ibn Katsir yang lain makin dimasukkan dengan tabarruj pada jaman dulu adalah berjalan di tengah-tengah jalan ya jadi kalau jaman dulu itu antung jalan tengah-tengah jalan aja tabarruj kalau bagi wanita kenapa kelihatan karena kebiasaan wanita jaman dulu jalannya mepet tembok jadi mepet tembok di pinggir gitu loh jadi kalau ada yang jalan di tengah-tengah itu ketahuan banget berarti ini pengen dilihat jadi kira-kira begitu lah nah maka kalau itu adalah adat istiadat jaman dulu di Arab ya berarti tabarrujnya beda dengan disini berarti kalau disini ada wanita jalan-jalan di tengah koridor gak ada masalah karena bisa jadi di pinggir-pinggirnya misalnya sudah ditempati laki-laki makanya itu bukan tabarruj sesuatu yang dianggap normal pada masa sekarang tapi tidak normal pada zaman dulu makanya adalah zaman yang namanya tabarruj gitu kan ya tentang tabarruj itu adalah bersolek yang berlebihan sehingga menjadi perhatian nah ini adalah hadisnya Rasulullah s.a.w. ayu ma'imratun jadi sesungguhnya siapa saja daripada wanita-wanita istatirota famarota ala qawmin liyajidu minrihiha jadi ketika dia melewati kaum-kaum lalu kemudian kaum-kaum itu mendapatkan pada dia minrihiha baunya fahiyah zaniyatun maka dia adalah seorang pezina atau seorang pelacuna maka hati-hati dengan wangian jangan sampai laki-laki itu kemudian menghirup wangi wanita tadi tapi bukan berarti juga gak boleh pakai sabun ya gak juga ya yang normal-normal saja karena penciuman ini kan tergantung normal ya antun pernah pergi ke ini gak ke bantar gebang gak pernah pergi ke bantar gebang pernah atau pernah pergi ke tempat-tempat pembuangan sampah gak gak usah jauh-jauh tuh disini ada tuh antum kesini terus lurus dikit arah hutan jati itu ada tempat pembuangan sampah kan ya lihat gak depannya ada tempat jual sate enak banget loh kok tau sih karena saya pernah beli disitu satenya tuh enak banget tapi baunya minta ampun tapi pertanyaannya kenapa rame betul jadi hidung ini kan terbiasa ya jadi kalau saya hidung kita ini tempat yang bau banget awalnya bau tapi lama-lama enggak karena hidung kita ini beradaptasi sama kayak wangi awalnya wangi berlama-lama biasa kecuali kalau kita pakai lagi nah maka kalau saya hidung kita ini sudah terbiasa dengan wangi-wangi yang tertentu maka kita gak mencium saya tadi mandi itu mencium sabun gak enggak tapi kalau saya pakai minyak wangi itu pasti cium maka kalau sabun biasa dipakai gak ada masalah seandainya hadis ini berlaku secara mutlak maka wanita gak boleh pakai wangi-wangi yang apa termasuk sabun tapi sabunnya jangan pakai sabun yang parfum jadi parfum kuat itu kalau dipakai menurut kemana-mana ini adalah jangan tercium oleh laki-laki gitu aja jadi kalau parfum boleh enggak? boleh asalnya tercium oleh laki-laki misalnya contoh apa? rosum mencontohkan parfum bagi wanita namanya saffron bukan parfum merek saffron ya tapi saffron itu atau saffron atau saffron itu adalah sejenis putiknya bunga yang kalau diseduh ke dalam air itu bisa jadi teh kalau saffron sekarang dipakai untuk anti-kanker jadi terapi anti-kanker sekarang pakai saffron nah itu baunya khas laki-laki gak boleh pakai karena hukumnya haram bagi laki-laki pakai saffron karena Rasulullah itu melarang para laki-laki untuk memakai baju dengan celupan saffron kalau misalnya baju warna putih dicelup saffron jadinya warna kuning emas nah itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki nah beberapa orang gak ngerti mengatakan laki-laki berarti haram memakai warna kuning kayak antum gitu misalnya enggak salah karena itu yang dicelup saffron yang gak boleh itu kan bukan dicelup saffron jadi kira-kira begitu ya jelas ya tentang masalah tabaruj Islam mengharamkan wanita melawan ikhtilat atau bercampur bawah dengan laki-laki asing meskipun demikian Islam memperbolehkan adanya ijtima dengan laki-laki dalam urusan-urusan yang diperbolehkan ini sudah saya jelaskan seperti sholat haji jual beli ataupun pendidikan ikhtilat berbeda dengan ijtima karena ijtima adalah duduk di satu tempat di bawah atap tanpa adanya pembatas fisik di bawah satu seperti dinding antara keduanya misal duduknya di ruang belajar atau di masjid dalam rangka belajar dan sholat kaum lelaki duduk di satu sisi dan wanita pada sisi yang lain atau laki-laki berada di sof depan dan kemudian anak-anak laki-laki dan kemudian baru wanita adapun ikhtilat adalah duduk dan bercakap-cakap bersama dalam satu obrolan untuk hiburan saja atau tanpa ada kepentingan di situ contoh sekarang teman-teman yang laki-laki di depan yang wanita di belakang ini namanya adalah ijtima asal katanya ijtima asal katanya jama'ah artinya berkumpul ijtima itu adalah berkumpul saja kalau dia sudah ijtima sudah berkumpul lalu ada interaksi atau dalam bahasa Arabnya adalah ijtisol maka jadilah namanya ikhtilat bingung ya jadi gini ijtima ketemu interaksi ngobrol atau dengan cara lain ijtima plus ijtisol kumpul plus ngobrol sama dengan ikhtilat gitu ya tapi kalau ini adalah ikhtilat yang diperbolehkan masih tetap dianggap ijtima contoh pernah pergi ke pasar ngobrol gak sama petugasnya sama pejualnya gak pakai bahasa isyarat lah ngobrolnya itu boleh atau enggak pak ini harganya berapa oh ini harganya 75 ribu boleh enggak 60 ribu oh sialan nawarnya misalnya misalnya begitu nah itu kan ngobrol kan ya tapi ketika dia ngobrol itu misalnya itu adalah termasuk ikhtilat atau tidak tidak karena itu adalah bagian ikhtilat yang diperbolehkan masih dianggap sebagai ijtima saja tapi orang-orang berkumpul di pasar campur baut disitu walaupun ada laki-laki perempuan lewat gak ada masalah haji gak ada masalah umroh gak ada masalah ketika toaf itu laki-laki dan perempuan gak ada masalah nah kenapa? karena itu adalah bagian daripada ijtima gitu kan kecuali antum di kafe kafe cowok cewek ngobrol nah itu adalah ikhtilat nah kayak gitu-gitu gak boleh kerja kelompok gimana saat? boleh insya Allah asal jangan modus aja paham ya kadang-kadang kerja kelompok kan modus kerja kelompok tapi kenapa harus di rumahnya dia gitu kan ya dan harusnya jam segini gitu kan ya dan yang lain diusir dulu kamu pergi ke sana deh beliin ini ya ya kan modus-modus antum kan begitu jadi artinya ijtima plus ijtisol adalah ikhtilat gitu kan ya ini adalah tidak boleh tapi kalau misalnya masih diperbolehkan kayak gini gak ada masalah sehingga di dalam islam tidak mengenal ada cowok cewek bareng-bareng pergi makan cowok cewek bareng-bareng pergi rekreasi cowok cewek bareng-bareng pergi naik gunung gak ada cowok ya cowok cewek ya cewek biarkan saja kalaupun memerlukan adanya perjalanan bareng-bareng ya gak ada masalah asal tidak terjadi yang namanya ikhtilat kalau dulu di kampus cowok sama cewek ya kalau misalnya mau pergi outbound ya pergi sendiri-sendiri cowok pergi outbound sendiri cewek pergi outbound sendiri kalau cowok misalnya pergi outbound sama cowok cewek pergi outbound Biasanya minta tolong cowok untuk ngurusin beberapa hal Yang memang tidak bisa dirus oleh cewek Misalnya contoh, nyari bis Masa cewek nyari bis? Zaman dulu misalnya dicariin sama cowok Tempatnya, survei tempatnya Keamanannya, kan gak mungkin cowoknya Ceweknya jaga malam kan gak mungkin Nah maka ada pengaman-pengaman tertentu Nah itu boleh meminta izin Boleh meminta bantuan kepada cowok Gak ada masalah, asal tidak ikhtilat Intinya itu saja, kalau sudah ikhtilat Itu mungkin tidak diperbolehkan oleh syariat Wanita dan laki-laki sama di dalam sebagian besar taklif syariah Satu, wanita mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki-laki Wanita berhak untuk memiliki sesuatu Dan mengembangkan harta dengan cara berdagang industri atau pertanian Tidak dilarang sama sekali Dua, wanita memiliki hak untuk menduduki salah satu jabatan Dalam negara seperti urusan pendidikan, pengadilan, dan kedokteran Boleh, Umar bin Khotob pernah meminta Syifa binti Abdullah al-Makhzumi Seorang wanita dari kaumnya sebagai kodi pada pasar Madinah Tidak seorang pun sahabat mengingkari hal ini Artinya ada, kodi seorang wanita ada Hakim seorang wanita Maka tidak ada yang mengingkari Sehingga hal ini menjadi kesepakatan para sahabat Dan itu adalah dalil syari'i Para wanita di masa Rasul ikut berperan pada banyak peperangan Untuk melakukan pengobatan pada orang-orang yang terluka Dan mengatur urusan-urusan yang mereka lakukan Ketika menyembuhkan orang luka Seperti siapa? Nusaibah binti Kaab Haullah binti Azwar Dan beberapa wanita-wanita yang lain Yang ikut dalam peperangan Jadi tidak ada masalah Wanita memiliki hak untuk menjadi anggota majlis syurah Alasannya Rasul ketika dahulu menghadapi satu musibah Maka beliau memanggil umat Islam ke masjid Baik laki-laki maupun wanita Beliau mendengarkan pendapat mereka semuanya Selain itu Rasulullah juga bermusyawarah dengan istrinya Ummu Salamah Dalam perjanjian Hudaibiah Jadi ketika perjanjian Hudaibiah itu Rasulullah SAW kan sudah memutuskan bahwa Beliau tidak jadi pergi haji Artinya ditahan di Hudaibiah Tidak jadi pergi haji Lalu pulang Sedangkan Rasul memerintahkan pada para sahabat Yang sudah bawa kambing potong disini Lalu kemudian kita cukur kepala kita Sehingga kita sudah tahalul gitu maksudnya Sehingga kita membatalkan Apa namanya Membatalkan ikhram maksudnya Karena sudah tidak bisa masuk ke kota Makkah Nah maka pada saat itu Para sahabat tidak mau melakukan Jadi ketika Rasulullah menyuruh begitu Sahabat tidak mau melakukan Bukan tidak mau Tapi down Kenapa down Ya itu bayangin saja 15 hari pergi Sudah senang-senang Dijanjikan kemenangan oleh Rasulullah Sudah senang-senang pergi 15 hari Sampai di Mekah Tidak boleh masuk Sudah tidak boleh masuk Disuruh menerima perjanjian Hudaibiah Apa perjanjian Hudaibiah Ya banyak Salah satunya Kalau ada orang ke Mekah Harus Sorry Kalau ada orang ke Mekah Tinggal di situ Kalau ada orang dari Mekah ke Madinah Harus dibalikan lagi ke Mekah Hari ini tidak boleh pergi haji Baru tahun depan boleh pergi haji Dan beberapa Yang menurut para sahabat Itu adalah merugikan Maka mereka down Rasulullah bilang Sudah sembelik Hewan tenaknya Lalu kemudian potong rambut kalian Pada down Lalu setelah berkonsultasi Sama Umu Salamah Umu Salamah bilang Ya Rasulullah Kamu lakukan saja dulu Setelah kamu lakukan Pasti sahabat-sahabat ikut semua Itu sudah pasti Maka Rasulullah Mencukur kepalanya Memotong kambingnya Memotong hewan-hewan kurbannya Kemudian para sahabat mengikutinya Nah itu adalah hasil Daripada konsultasi Sama Umu Salamah Demikianlah Islam Menempatkan wanita Pada posisinya yang layak Islam telah menghususkan Pada wanita Beberapa perkara Dan membolehkan wanita Untuk bekerja sama Dengan laki-laki Dalam perkara yang lain Sebab Allah Yang telah menciptakan wanita Tentu lebih tahu Dan lebih Apa yang cocok Yang sesuai dengan Pembentukan wanita Dia pula akan menghisap wanita Sesuai dengan apa Yang telah dia bebankan Kepada wanita Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kami tidak pernah Menyianyikan Daripada amalnya Orang-orang yang beramal Baik itu adalah Baik itu adalah Laki-laki Ataupun Wanita-wanita Artinya Tidak akan Allah Siasakan Siapapun yang beramal Baik laki-laki Ataupun wanita Dan bolehnya tadi Saya lupa menjelaskan Wanita untuk menjadi Majelis syuro Karena memang orang kafir Pun boleh menjadi Majelis syuro Karena majelis syuro Itu bukan hukam Ya Jadi ada orang Yang ketika dijelaskan Pemimpin kafir Di dalam islam Dilarang Ada yang ngeyel Jadi gini ya Saya itu bingung Zaman sekarang itu ya Orang-orang yang Tidak pernah belajar agama Orang-orang yang Tidak ngerti agama Atau orang-orang yang Benar-benar Awam tentang agama Bahkan orang kafir Itu kok sekarang ya Semangat banget Ngomong tentang agama Luar biasa ya Ini mau seneng Atau mau sedih Entah Karena ini tidak ada Pada orang-orang zaman dulu Jadi begitu Begitu Banyaknya sekarang Orang-orang boleh berkomentar Tentang agama Padahal mereka gak ngerti Mungkin tentang Agama itu seperti apa Contoh misalnya Kalau saya tuh mikir begini ya Kalau saya gak ngerti Tentang sesuatu Saya malu menyampaikan Tentang sesuatu itu Contoh misalnya Ustaz Felik Tolong dong ngisi Bagaimana Untuk membuat Saya pesawat yang Aerodinamis Saya malu ya Artinya Kita kan ngapain Datang terus mengecap Disitu gitu kan ya Kan saya malu Bahkan kalau saya gak Kuasai saja Saya malu Contoh misalnya Saya pernah ditanya Sat gimana hukum Fikihnya Tentang menyolatkan Jenazah yang mendukung Pemimpin kafir misalnya Saya lebih baik gak menjawab Lah kenapa Karena kalau secara fikih Saya nyerah Tapi kalau pendapatnya Saya bisa ngomong Tapi kalau secara fikih Berarti kan harus membedah Al-Quran Membedah hadis Membedah kemudian Bagaimana secara bahasa Dan sebagainya Itu bukan keahlian kita Sat bagaimana hukumnya Ketika saya punya Saya punya dua istri Istri saya yang pertama Mati duluan Dia punya rumah Istri saya yang kedua Belum mati-mati Lalu dari istri pertama Dia punya lima anak Dan istri kedua Dia punya lima anak Dari istri pertama Lima anak itu Tiga orang laki-laki Dua orang perempuan Dan istri kedua Punya anak Tiga orang perempuan Dua orang laki-laki Lah kalau misalnya Istri yang kedua ini meninggal Dan kemudian rumahnya Dibaginya berdasarkan Gimana ustaz Kalau dalam waris Sorry saya menyerah Cari yang lebih pinter Jelas ya Karena itu bukan Itu bukan wilayah saya Kalau saya memaksakan Ngomong tanpa ada ilmu Itu pasti kelihatan bodoh Tapi zaman sekarang Banyak orang Gak takut kelihatan bodoh Paham ya Jadi gak malu Ngomong tentang agama Contoh misalnya Memilih pemimpin kafir Gak boleh Langsung debatnya begini Semoga ustaz felik istiqomah Tidak memilih pemimpin kafir Walaupun dalam pekerjaan Beda hukumnya bro Paham gak Akhirnya selesai Jadi ini yang gak ngerti Agama belum belajar Sudah ngomong tentang hukum Padahal hukum antara Hukam Atau penguasa Beda dengan ujroh Beda lagi dengan muamalah Gitu kan ya Artinya gini Kalau kita berbicara tentang hukam Maka hukam Dalam pandangan Islam Adalah orang yang menguasai Dia memegang hajat hidup Maka disitulah artinya Auliyah adalah Orang yang memegang hajat hidup Orang yang memegang Kekuasaan Orang yang mengatur Sehingga dia bisa menunjuk Dengan tangannya Dan orangnya terus melaksanakan itu Ini adalah hukam Masalah penguasaan Nah beda dengan ujroh Beda lagi dengan muamalah Kalau ujroh Itu adalah antum dibayar Untuk melakukan sesuatu Atau antum membayar orang Untuk melakukan sesuatu Antum membayar Ataupun antum dibayar Dengan orang kafir Ataupun muslim Boleh Asal pekerjaannya halal Kecuali kalau antum disuruh Goreng babi Paham ya Jelasnya itu gak boleh Tapi kalau selama pekerjaannya halal Gak ada masalah Antum driver orang kafir Gak ada masalah Antum driver orang muslim Sama saja Pekerjaannya halal Boleh-boleh saja Antum jadi karyawan Bos antum orang kafir Gak ada masalah Tapi kalau selama orang kafir Ngelarang antum sholat Keluar Jelas ya Karena itu sudah berarti Melanggar hukum islam Gitu kan Kalau misalnya gak bisa dinego Keluar saja Lah kenapa Allah yang memberikan riski Nah artinya itu sudah jelas Berarti kalau ada orang bilang bahwa Pemimpin kafir gak boleh Tapi bos kafir terima Lah ini gak belajar agama Maunya cuma menyesatkan orang Maunya cuma kemudian Membela diri saja Tanpa paham Hukum agama seperti apa Disama-samakan Bisa difahami ya Kira-kira selesaikan ya Jadi hukum agama itu Ya tidak bisa disama-samakan Seperti itu Gak bisa digebiah-uyah Gak bisa dipatok Yang lainnya disamain Gak bisa Beda-beda Makanya hukum itu tergantung Kondisi dan situasi Ada orang yang mau lewat Kayaknya Kalau seandainya situasinya berbeda Ya hukumnya juga bisa berbeda Jadi kira-kira gitu ya Tentang masalah Tentang masalah perempuan dan laki-laki Artinya Islam tidak menempatkan wanita Lebih daripada laki-laki Tidak menempatkan laki-laki Lebih daripada wanita Allah juga berfirman Di dalam Al-Quran Jadi janganlah kalian menginginkan Satu sama lain Dengan apa yang telah Allah Lebihkan diantara satu Dengan yang lainnya Artinya janganlah kalian Merasa iri hati Terhadap apapun yang telah Dikaruniakan Allah Atau yang dilebihkan oleh Allah Antara yang satu dengan yang lain Bagi laki-laki Ada bagian yang Daripada usaha-usaha mereka Bagi wanita Ada bagian-bagian Daripada usaha mereka Jelas ya Artinya wanita punya kelebihan Laki-laki punya kelebihan Jadi tidak perlu Ada rasa iri hati Satu sama yang lain Kadang-kadang Saya tuh merasa Wanita tuh lebih enak Kenapa? Dia bisa gak sholat Misalnya gitu kan Dia bisa gak puasa Enggak usah iri hati Itu kelebihan Allah Yang Allah berikan pada wanita Wanita juga tidak perlu Iri hati dengan laki-laki Bisa jihad gitu kan Bisa misalnya Apalagi misalnya Mencari nafkah Dengan sebebas-bebasnya Tidak perlu iri hati Tentang hal ini Rasulullah s.a.w. bersabda La'anan nabiyu s.a.w. s.a.w. al-mutashabihina Minarrijali bin nisa' Wal-mutashabihati Minar nisa'i bin rijal Sesungguhnya Telah dilaknat oleh nabi s.a.w. al-mutashabihin Yaitu adalah orang-orang yang menyerupai Siapa? Minarrijali bin nisa' Yaitu adalah dari laki-laki Kepada wanita Jadi laki-laki yang kewanita-wanitaan Banci Dan juga Apa namanya Mutashabihat Perempuan-perempuan yang menyerupai Dengan laki-laki Yaitu adalah bencong Sama aja ya Nabi melana laki-laki menyerupai wanita Dan wanita menyerupai laki-laki Jadi tidak boleh Menyerupai dalam hal apa? Dalam hal tingkah Dan dalam hal penampakan Jelas ya Tingkah dan penampakan Penampakan contoh Perempuan memakai pakaian laki-laki Itu mutashabihat Laki-laki memakai perempuan wanita Mutashabihin Gak boleh Artinya kalau antum Sudah pakai begini Ya pakai begini lah Gak boleh pakai jilbab Jelas ya Kalau antum pakai jilbab Berarti kayak perempuan-perempuan Tapi sekarang kan lagi model-modelnya Di Korea kan begitu Cowok pakai roh Cewek pakai celana Sudah terbalik-balik orang Gitu kan ya Cowok pakai Cowok pakai Apa namanya Make up Cowok pakai Apa namanya Lipstick Gitu kan ya Saya kemana-mana lewat Mau saya gambar-gambarin gitu kan ya Cuman ya gimana gitu kan Cowok pakai lip Saya pusing kepala saya Aduh Cowok pakai lipstick gitu kan ya Ceweknya pakai rantai gitu kan ya Jadi gitu Nah jadi ini ada Mutashabihin dan mutashabihat Metode Islam Menhajul Islami Dimana atas landasan Bahwa terdapat Perbedaan yang sangat tegas Antara laki-laki dan wanita Laki-laki dibekali dengan sifat Kelelakiannya Sedangkan wanita dibekali dengan Sifat kewanitaannya Sehingga pada saat itu Laki-laki dapat Membahagiakan wanita Asik toh Dan sebaliknya Wanita dapat Membahagiakan laki-laki Ya toh Oleh karena itu Islam telah membedakan Keduanya dalam hal pendidikan Dan muamalah Sebagaimana Allah Telah membedakan Keduanya dalam hal Pembentukannya Artinya begini Kalau antum Mau disukai oleh perempuan Antum harus jadi laki-laki Jangan jadi perempuan Jadi kalau antum Jadi perempuan Antum tidak akan disukai Antum jadi temannya doang Tapi kalau antum Misalnya jadi laki-laki Betulan Insya Allah Caya suka Karena Caya suka yang laki-laki Itu sudah normal Tapi kalau misalnya perempuan Jangan jadi kayak laki-laki Nanti laki-laki takut Ternyata Dia menguasai Misalnya Karate tingkat tinggi Kalau Yudi Nggak mau Kenapa Nanti kalau ada apa-apa Nanti digambar Nggak balik lagi kepalanya Ini terjadi Jadi perempuan Jangan kayak laki-laki Kalau laki-laki Jangan kayak perempuan Nah tapi kalau ada perempuan Perempuan yang hebat perang Gimana saat Ya ada Kayak Khaula binti Azwar Ada Bahkan dia kalau gulet Sama kakaknya Menang Gitu kan ya Diror bin Azwar Itu punya adik Khaula binti Azwar Diror ini Kekuatannya luar biasa Tapi Khaula ini Kekuatannya kayak Khaula bin Walid Gitu kan ya Jadi kalau berantem Adiknya menang Lah terus gimana Dia nikahnya sama siapa Saya kebetulan Nggak tahu dia nikahnya sama siapa Tapi yang jelas Boleh-boleh saja Tapi dipakai keahliannya Ketika perang Berarti suaminya Jelas harus lebih jantan Daripada itu Jelas ya Mungkin ya suaminya Yang setipe-setipe Khaled bin Walid Baru bisa menundukkan Cewek-cewek yang seperti itu Tapi artinya adalah Jangan model-modelnya Menyerupai ya Jadi kalau cowok itu tegas Bisa dipegang Ngomongannya Kalau ngomong iya-iya Ngomong enggak Enggak Kalau mulai harus diselesaikan Kalau nggak bisa diselesaikan Jangan mulai Gitu kan ya Itu adalah laki-laki Kalau misalnya Ngomongnya Kelemang-kelemeng Gitu kan Yang nggak bisa dipegang Itu dimasukin karung aja Buang ke laut Jadi artinya Ya jadilah laki-laki Yang bisa membahagiakan wanita Dengan sifat ke laki-laki Dan jadilah wanita Yang bisa membahagiakan Laki-laki Dengan sifat kewanitanya Kelebutan Yang tidak ada pada laki-laki Mendengarkan Apa namanya Negosiasi Gitu kan ya Pokoknya yang nggak ada pada laki-laki Ya baru itulah Andalannya wanita Kalau laki-laki Misalnya harus tegas Ya wanita tidak harus tegas Artinya wanita Ya bisa Banyak sekali Apa namanya Negosiasi dan sebagainya Nah jadi itulah tentang Wanita dan laki-laki Sekali lagi Ini bukan stereotip Ya Ini bukan stereotip Ini hanya menempatkan Pada posisinya Yang kalau tidak ditempatkan Pada posisinya Mesti ada sesuatu yang salah Wanita itu pakai perasaan Disuruh marah-marah Yang nggak bisa Gitu kan ya Contoh misalnya Yang sudah saya sering contohkan Namanya pemimpin Itu harus mengambil Keputusan Dan namanya keputusan itu Kadang-kadang Nggak enak sama nggak enak banget Paham nggak yang sudah selesai Kadang-kadang Putusannya begitu Antara nggak enak Dan nggak enak banget Karena kalau Pemimpin itu Antara enak dan nggak enak Itu nggak usah Perlu pemimpin Semua orang sudah bisa memutuskan Pilih mana Kaya Masuk surga Atau miskin Masuk neraka Paham ya Jelas ya Jelas ya Jadi itu mudah banget milihnya Tapi pemimpin itu Bisa jadi memilih Di antara-antara yang sulit Gitu loh Apakah dia yang mati Atau dia yang mati Apakah kita hilang Sini Atau hilang ke sini Nah itu pemimpin begitu Nah ketika dia memilih Di antara satu yang sulit Nah itu tidak boleh Melibatkan emosi Karena kalau melibatkan emosi Pasti keputusan itu Tidak syari Maka kalau keputusan syari Tidak boleh melibatkan emosi Kalau melihat emosi Dia nangis dulu pasti Ya kan Kayak pemimpin kita Tentang yang cewek Tentang ya Belum apa-apa Nangis Inflasi nangis Kok bisa seperti ini Apa salah saya Nggak begitu Kalau laki-laki Nggak ngomong begitu Laki-laki Ya ini memang Masalahnya begini Sekarang untuk kesini Gimana caranya Kan gitu Berarti pengorban apa Yang saya buat Apa yang harus ada Itu kan begitu Nah maka Yang namanya pemimpin Yang hukam itu Tidak boleh perempuan Maka Rasul katakan La yuf liha kaumun Wallau amrohum imra'atan Tidak akan beruntung Suatu kaum Yang urusannya dipegang oleh Wanita Pasti akan terdesak terus Sulit terus Ada Ustadz Angela Merkel Margaret Thatcher Kan sudah saya bilang Pasti ada kesalahan disitu Lihat apa yang terjadi disana Wanita bertangan besi The Iron Lady Wajahnya sangat serem sekali Pernampakannya berubah semua Sifat kewanitanya hilang Makanya sudah ada Dalam penelitian kan ya Ketika seorang wanita Dipaksa untuk melakukan Tugas ke laki-lakian Bisa Bisa Dia akan terbiasa Tapi dia akan kehilangan Hormon kewanitanya Mohon maaf Yang dalam buku yang saya baca Mohon maaf Dadanya rata Muncul kemudian Bulu-bulu Yang pada tempat yang tidak seharusnya Lalu kemudian Suaranya bertambah Menjadi ngebas Gitu kan ya Nah karena begitu Sama kayak laki-laki Laki-laki itu Kalau sudah mulai kayak kewanita-wanita Berubah juga Gitu kan ya Nah kenapa ya Itulah yang kita lihat Sebagai yang kayak gitu-gitu Nah jadi Yang bahaya-bahaya Makanya ya Itu harus dijaga Gitu kan ya Jadi tentang Kelaki-laki dan kewanitaan Bukan stereotip Tapi memang Bagian daripada Apa yang Allah Sampaikan kepada Laki-laki dan wanita Sambil disini ada pertanyaan Ada Silahkan Boleh Pertanyaan 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 Boleh Yang kedua Yang kedua Tapi gak ada Kalau misalkan banyak Yang boleh putar Nanti Yang menang Ya oke Terima kasih Baik yang pertama Tentang masalah Mas Hiroh Apakah perempuan-perempuan Boleh melawan Mas Hiroh Pertama-tama gini Sudah kita sampaikan tadi Laki-laki dan wanita Itu adalah Sebenarnya Secara penciptaan Mereka sama Yaitu adalah mereka Sama-sama Makhluk Allah Yang ditujuan Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya saja Ketika kita Membahas tentang Ibadahnya Ada ibadah-ibadah Yang khusus Allah berikan pada wanita Ada ibadah-ibadah Yang Allah khusus berikan pada Laki-laki Dan kita sudah bahas ini Dalam Dalam bab pertama Tentang Sorry Bukan dalam bab pertama Di dalam paragraf pertama Tentang Islam dan wanita Kita sudah bahas disini Bahwa apa pembahasan disitu Yang paling penting Bahwa kalau seandainya Sebuah seruan itu Di dalam Al-Quran Bersifat umum Maka dia berlaku Bagi laki-laki dan Wanita Tapi kalau dia bersifat khusus Maka dia berlaku Bagi wanita saja Contoh misalnya Ya yuhaladzina amanu Kalau depannya ada begitu Berarti wanita dan laki-laki termasuk Walaupun amanu Itu artinya laki-laki Gitu kan ya Sudah belajar tentang Kata ganti kan ya Kalau misalnya laki-laki Pakainya Hu Atau hum Kalau banyak Misalnya Atau Hi Atau him Kalau banyak Itu laki-laki Kalau perempuan Pakainya ha Kalau banyak misalnya Nah itu salah satu Misalnya kata ganti Ya ayuhaladzina amanu Itu berarti laki-laki Wahai orang-orang Laki-laki yang beriman Tapi kalau seandainya Begitu saja Itu juga mencakup perempuan Kecuali kalau dikhususkan Bagi wanita Contoh yang saya bacain tadi Wa kullil mu'minat Wa kullil mu'minat Katakanlah pada orang-orang yang Mu'minat Ada apa disitu Ada tak taknis Ada tak yang menandakan Kewanitaan Berarti laki-laki Tidak disuruh disitu Wa kullil mu'minat Ayyahdudna min abshorihina Yahdudna Bukan Yahuddu Kalau ayat sebelumnya Yahuddu min abshorihim Laki-laki menundukkan pandangannya Tapi kalau yang dibuang Ayyahdudna Maka wanita-wanita itu Harus menundukkan pandangannya Min abshorihina Hinnah itu juga wanita Wa yafatna furu jahunna Ada perempuan-perempuan kan ya Ada kata ganti perempuan Berarti itu adalah khusus bagi perempuan Tapi kalau bagi laki-laki Kalau ayatnya khusus Sorry Ayatnya umum Laki-laki dan perempuan masuk Kalau ayatnya khusus Hanya perempuan yang masuk Atau laki-laki khusus Maka laki-laki yang termasuk Nah ayat tentang dakwah Ayat tentang menyuarakan Islam Itu adalah ayat yang bagi laki-laki dan perempuan Artinya apa? Laki-laki dan perempuan wajib untuk dakwah Nah pertanyaannya Kenapa Masiro tidak boleh? Yang diharamkan dimananya? Karena tidak dicontohkan oleh Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW Fakta menyatakan bahwa Perempuan-perempuan ikut keluar ketika perang Nusaibah binti Kaab Kholab binti Azwar Yang sudah saya katakan tadi Kalau lah kemudian Rasul tidak memperbolehkan Tentu Rasul sudah mengkritik itu Dan para sahabat sudah pasti mengkritik itu Nah ternyata diperbolehkan Tapi tidak Alasan paling utama Mereka bukan mengatakan bahwa Tidak dicontohkan oleh Nabi Tapi alasan paling utama adalah Menurut mereka Wanita adalah aurot Di sini pemandangan yang paling utama Wanita adalah aurot Sehingga tidak pantas Kata mereka untuk dipajang di jalan-jalan umum Nah itu Turunannya adalah Wanita tidak boleh beraktifitas di tempat umum Makanya Sheikh Takiuddin Membahas ada Hayatul Am Hayatul Khas Jadi gini ceritanya Sheikh Takiuddin itu hidup di zaman Ketika wanita itu benar-benar dibelenggu Paham maksudnya? Nah maka Sheikh Takiuddin menulis Bahwa kita tidak akan Memposisikan wanita itu sebebas barat Tapi juga tidak akan memposisikan wanita itu terbelenggu Tapi kita melihat hadisnya apa Kita melihat kemudian dalilnya apa Kita tempatkan wanita di situ Jadi tidak melihat barat ataupun timur Contoh misalnya Pernah pergi ke Arab? Perempuan boleh nyetir di situ? Kenapa gak boleh? Kenapa gak boleh nyetir sendirian? Karena bagi mereka Wanita yang menyetir sendirian Itu adalah Aurotnya dibuka Karena di tempat itu sendirian Pernah ngantri di Arab? Beli makanan? Ada wanita ngantri di situ? Gak ada Kalau misalnya kita beli Misalnya di sini beli ayam ya Kalau misalnya ada tempat Ngantrenya berbeda Dua tempat baru boleh ngantri Oke ini cewek ini cowok Tapi kalau gak ada yang ngantri Semua yang ngantri adalah cowok Gak boleh cewek masuk di situ Itu aib di sana Makanya di sana Perempuan-perempuan gak ada kelihatan di luar Laki-lakinya pergi ke pasar Laki-lakinya yang belanja Laki-laki yang beli makanan Laki-laki yang melakukan segala-galanya Perempuannya di rumah saja Nah maka di situ Menganut kepercayaan Bahwa wanita tidak boleh terlihat Di depan umum Atau aurotnya tidak boleh terlihat Di depan Sorry Wanita adalah aurot Sehingga tidak boleh terlihat di depan umum Nah pertanyaannya Betulkah wanita seperti itu? Oke kalau gitu kita lihat Makanya Syaita Qudin Ketika membahas tentang Wanita dan melihat wanita Di situ ditempatkan Kapan wanita boleh dilihat Dan kapan wanita tidak boleh dilihat Maka Syaita Qudin mengatakan Selama wanita itu menutup aurot Maka dia boleh untuk pergi ke tempat umum Dan beraktifitas Selayaknya wanita-wanita yang lain Yang sudah kita bahas Asal dia tutup pakai kerudung Dan tutup pakai jilbab Maka dia boleh beraktifitas Nah disini perbedaannya Nah kalau misalnya mereka mengatakan Bahwa wanita aurot Berarti wanita tidak boleh bersuara Di depan umum Makanya dalam pengajian-pengajian tertentu Saya kata Ada yang nanya Wanita-wanita Nggak ada yang nanya Nulis surat Jangan saja besok tulisan ada aurot Jadi tulis surat Lalu kasih pada ustadnya Padahal dia ngomong boleh nggak? Boleh-boleh saja Nggak ada masalah Karena ada wanita juga yang bertanya Di depan umum pada Rasulullah Dan nggak ada masalah Tapi ada yang menganggap begitu Suara wanita aurot Semua wajah wanita aurot Walaupun sudah pakai kerudung Harus ditutup pakai cadar Karena itu aurot Sedangkan kita mengadopsi Tidak sama sekali Makanya kalau kita lihat Di dalam hadis-hadis Yang sudah kita pernah bahas kemarin juga Ada kisah fadil Ketika dibonceng oleh Rasulullah Di depan Gitu kan ya Di depan untanya Rasulullah Lalu kemudian jalan Bertemu dengan seorang wanita Yang pengen bertanya pada Rasulullah Ini juga sudah sebuah bukti Bahwa wanita melakukan aktivitas Di depan umum Datang wanita itu pada Rasulullah Mau bertanya Ketemu fadil Fadil melihat wanita Wanita melihat fadil Nah kelihatannya Wah kayaknya cocok Wanita melihat fadil Fadil melihat wanita Nah setelah melihat Setelah melihat-melihatkan itu Rasul memalingkan kepala fadil Nah kenapa Karena kata Rasulullah Setelah menjelaskan berikutnya Karena pandangannya itu Sudah berubah menjadi pandangan Syaiton Gak boleh Karena sudah pandangan syaiton Nah dari situ muncul sebuah hukum Bahwa wanita itu terbuka wajahnya Ketika bertemu Rasulullah Ternyata tidak disuruh tutup Rasulullah Karena kalau dikhawatirkan fitnah Karena wanita itu dianggap cantik misalnya Maka wanita itu disuruh tutup wajahnya Tapi yang dipalingkan wajahnya siapa? Fadilnya Fadilnya Paham ya? Bukan wanitanya disuruh tutup Pakai cadar Nah dari situ ulama-ulama kemudian Menghukumi bahwa cadar Hukumnya tidak wajib Gitu ya Kenapa? Karena wanita tadi Tidak disuruh tutup pakai cadar Tapi bukan berarti juga Antumudian tidak menundukan pandangan Yang laki-laki wajib menundukan pandangan Jelas ya sampai disini ya Itu tentang masalah Masyiroh Yang kedua masalah pilkada Jadi gini Teman-teman sekalian Pertama-tama Kita harus memisahkan dulu Antara bahasan emosional Sama bahasan hukum Gitu ya Karena sudah saya bilang Karena kalau ini bahasannya masuk ke emosional Kita gak akan mendapatkan hukumnya Kalau kita membahas tentang satu hal Maka harus dipisahkan Mana fikih hukum Mana fikih dakwah Itu berbeda Fikih hukum berbeda dengan fikih dakwah Contoh Ada orang yang gak kerudungan Lewat di depan antum Fikih hukumnya apa? Ada cewek yang gak kerudungan Lewat di depan antum Fikih hukumnya apa? Haram atau halal? Haram Jelas sampai disini? Ini fikih hukumnya Jadi kalau ada perempuan gak kerudungan lewat Depan antum itu haram Antum gak boleh ngeliat dia Ya memang gak boleh Laki-laki Kalau perempuan gak ada masalah Laki-laki gak boleh Kenapa laki-laki itu kan haram Gak boleh dilihat Sudah diharamkan oleh Allah Oke pertanyaannya kemudian Kemarin kejadian begitu Saya pergi ke kantor Lalu kemudian Satu kantor Kemudian ada Assalamualaikum Ustadz Felik Ya Allah Ustadz Saya fans banget Gak kerudungan Pakainya seksi Terus gimana? Ya maaf Gitu Jangan memperlihatkan di depan saya Itu fikih hukum Beda dengan fikih dakwah Kalau ada orang yang gak kerudungan Hukumnya haram Fikih dakwahnya Bukan mengatakan seperti itu Tapi mbak yuk ikut ngaji yuk Supaya paham hukum Islam Nanti biar lebih paham Biar hidupnya lebih bahagia Itu fikih dakwah Jelas ya Oke sekarang kita bahas dulu Tentang masalah fikih hukum Dan fikih dakwah Oke Nih perandai-andaian Atap bocor Atap bocor Air Kemudian netes Membasai Membasai karpet masjid Problemnya dimana? Problemnya apa? Problemnya atap bocor Lantai basah Oke ya Jelas ya Lantai basah Problemnya bisa diselesaikan dengan cara apa? Caranya dilap Kalau dilap masih hilang Sorry Sudah hilang atau masih ada problemnya? Masih ada problemnya Ditamu pakai air Itu solusi enggak? Solusi Tapi kalau embernya sudah penuh Oke berarti solusinya apa? Sambil disini jelas ya Ini fikih hukumnya Solusinya adalah Atapnya ditutup Sehingga tidak ada lagi masalah Oke pertanyaannya adalah Ada orang bilang begini Pak Saya tahu pak Kita harus nutup atapnya Tapi bukan berarti Sekarang yang bocor Itu kita biarkan saja Kita harus tetap lap Dan kita harus tetap taruh ember Betul atau tidak? Ada yang merawat seperti itu? Betul Tapi kalau seandainya Kemudian dia bilang Pak Kita cuma cukup untuk kasih ember saja Itu benar atau tidak? Enggak benar Paham ya sampai disini ya Berarti masalahnya ada di mana? Atapnya Oke kalau gitu kita lihat Sekarang yang terjadi di Indonesia Menurut Tantu masalahnya apa? Ini harus jelas dulu Masalahnya apa di Indonesia? Sistemnya salah Tidak diterapkan syarat Allah Dalam Al-Quran sudah jelas Kalau seandainya tidak diterapkan syarat Allah Pasti adalah Maka itu adalah Sorry Akan didatangkan kehidupan yang sulit Oke berarti itu adalah masalahnya Dari masalah itu muncul Yang bahasa tadi Yang bahasa itu apa? Pemimpin kafir boleh dipilih Pemimpin kafir boleh mencalonkan Pemimpin kafir boleh berkampanye Pemimpin kafir bisa ngumpulin orang-orang Untuk kemudian dia pengaruhi Dia bisa masuk TV Dan kemudian menyesatkan orang-orang banyak Dengan kata-kata dan logika-logika yang aneh Betul sampai disini? Jelas Oke kalau gitu sekarang masalahnya adalah orang bilang Ini harus dihilangkan Pemimpin kafir Tidak boleh Maka itu harus memunculkan pemimpin muslim Sama kayak ngelap itu tadi kan ya? Paham sampai disini? Oke Taruhlah 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 Pemimpin muslim pasangannya menang Pertanyaannya Bisa enggak dia mencalonkan diri lagi? Orang kafir bisa mencalonkan diri lagi enggak? Bisa Bisa Yang sipit-sipit yang lain bisa mencalonkan jadi presiden enggak? Bisa enggak? Dan dia sudah mulai dari sekarang Dan dia bantuin pasangan yang satu lagi Terus Antum mau ngapain? Paham antunggir-anggir selesai ya? Jadi artinya Ini sekarang lagi Sekarang yang kita lihat adalah Antum takutnya sama orang Cina Atau yang di belakangnya orang Cina? Ini orang Cina tapi backupnya Islam insya Allah Jadi Antum enggak perlu takut nih Ada orang Cina yang di backup sama Cina Ada orang Islam Oh sorry Ada orang Cina yang di backup sama Cina Ada orang Cina di backup sama Amerika Jelas sampai disini teman-teman sekalian? Artinya gini Kalau misalnya yang ini gagal Taruhlah gagal Taruhlah gagal ya Yang menang adalah misalnya calon yang satu lagi Di belakangnya sudah ada yang backup loh Siapa? Orang Cina yang di backup oleh Amerika tadi Dan dia sudah jelas-jelas mem-backup yang ini Sudah ibaratnya kalau ini Invest Sudah invest disini ya Kalau yang ini menang Bisa enggak dia mencalonkan lagi? Bisa untuk jadi presiden Atau kalau dia kalah jadi presiden Yang lain bisa mencalonkan lagi enggak? Masalahnya selesai atau tidak? Tidak Bisa difahami sampai disini maksud saya? Oke kalau begitu sekarang Kita bahas tentang fikir dakwahnya Nah kalau kita bahas tentang fikir dakwahnya Baru ini ada perbedaan Ada orang yang mengatakan bahwa Kita harus milih sekarang Kalau kita enggak milih yang kafir yang berkuasa Itu betul Kalau misalnya kita mikir dengan cara yang pragmatis Tapi kalau misalnya kita pikir dengan cara yang ideologis Letaknya disini ceritanya Yang antum pilih itu apa? Gitu maksud saya Yang antum pilih itu apa? Jadi gini maksudnya Antum memilih Cuma gara-gara antum tidak mau dikuasai oleh orang kafir Antum-antum memilih Karena antum sadar bahwa antum itu adalah kewajiban islami Tahu enggak maksud saya? Masyarakat enggak ngerti tentang islam Jelasanlah pada masyarakat Bahwa antum itu harus terikat dengan hukum-hukum islam Mengenai siapapun yang terpilih Itu adalah urusan dia Cuma kalau yang terpilih yang satu itu Urusan kita tambah dua kali lipat gitu aja Kita jelaskan maksud saya kan ya Cuma kalau misalnya dikatakan begitu Saya sampai sekarang enggak punya dalil Dalil apa yang memperbolehkan saya Untuk mengangkat seorang pemimpin Dimana pemimpin itu tidak mau menerapkan syarat islam Hanya karena kemudian saya tidak mau ada satu orang kafir yang berkuasa Bisa difahami kira-kira selesai ya Contoh kayak begini misalnya Saya kemarin datang ke kantor pajak Ya Sebagai seorang wajib pajak yang taat ya Wopo Jadi sebagai seorang warga negara yang terpaksa membayar pajak Jadi saya datang ke kantor pajak Nah di kantor pajak itu Kebenarnya saya kenal dengan kepala seksinya Oh kepala seksinya lagi rapat Ya sudah enggak apa-apa Saya tunggu aja Saya tunggu sekitar sengah jam Tiba-tiba dia turun Ustadz kita ke atas sih Ustadz Saya kenalin sama kepala kantornya Alhamdulillah Kenalin sama kepala kantornya Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz Ustadz saya ngefans banget sama Ustadz Istri saya juga ngefans banget sama Ustadz Terus kepala kantor tuh Langsung bilang begini Ustadz menurut Ustadz Panang Ustadz tentang pajak apa? Langsung saya bilang Haromba Dia langsung Langsung dia diskusi dua jam Tentang pendapatan negara Sistem kapitalis Sosialis Kalau gitu Istri itu sistem sosialis Oh beda Saya bilang Jelas-jelas dua jam Setelah dua jam Dia bilang begini Ustadz kalau gitu Ya sudah nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi deh Kalau bisa ngisi pengajian disini Ya nanti saya isi pak Tapi tenang Saya nggak akan ngisi tentang keharaman pajak dulu pak Saya ngisi tentang akhidah Kalau sudah baru keharaman pajak Yang kasihnya itu langsung bilang Ya itulah kenapa saya mau resign pak Nah setelah ngobrol-ngobrol Kemudian dia bilang Ustadz Emang besok mau kemana? Katanya ada kerjaan ya Saya mau besok guide orang ke Istanbul Mau ikut nggak pak? Kalau mau ikut ayo ikut saya pak Kalau mau nanti saya tahu tempat beli tiket yang murah Kalau mau tiket yang murah Belinya dari ini pak Dari Malaysia pak Murah Karena mungkin disitu pajaknya nggak ada Ustadz jangan gitu terus dong Ustadz Nah terus dia bilang Sebelum saya pulang Dia bilang Ustadz terima kasih Ustadz Saya mendapatkan sebuah pencerahan yang lain lagi Kalau kemarin-kemarin saya cuma dengar bahwa haram aja Tapi sekarang saya sudah mendapatkan banyak pertimbangan yang lain Makasih Ustadz ya Dan semoga bekerja di tempat pajak tidak haram ya Saya bilang Ya semoga pak Tapi saya nggak punya dalilnya aja Saya bilang gini Kalau saya punya dalil Tentang bolehnya bekerja di pajak Saya akan ngomongin pada dia Tapi dia kan selalu mendebat saya dengan yang bukan dalil Debannya gimana? Sat kalau misalnya nggak ada pajak Negara ini nggak berjalan dong Sat kalau misalnya nggak punya pajak Nanti kita nggak bisa bangun jalan dong Kita nggak bisa bangun fasilitas umum dong Dan sebagainya Dan sebagainya Berarti kalau Ustadz pakai fasilitas umum Berarti Ustadz juga Istilahnya ya Katanya nggak mau bayar pajak Tapi mau pakai fasilitas umum Saya bilang gini Pak Seorang bapak itu tugasnya ngasih makan anaknya Paham nggak maksudnya? Jadi kalau Antum sudah nikah Antum sudah mau punya anak Antum nggak mau ngasih makan anak Antum Antum kuala Paham misalnya Sama kayak penguasa Penguasa itu adalah kewajibannya Ada atau tidak ada pajak Dia bangunin jalan harus Pak nggak kira-kira selesai? Karena dia pemerintah Kalau nggak mau Ya jadi pemerintah Makanya di dalam misalnya Nggak ada yang mau jadi pemimpin Karena kerjaannya berat Ada pajak dan nggak ada pajak Ada duit dan nggak ada Dia tetap harus membangun Harus memberikan pelayanan bagi rakyatnya Bisa difahami kira-kira selesai Nah makanya Berarti saya bilang Ya saya nggak punya dalilnya Gitu kan ya Nah artinya dia mendebat saya Dengan cara-cara seperti itu Sama kayak ada orang bilang gini Di kudus misalnya Bisnis yang paling besar di kudus apa? Rokok Seandainya kalau rokok ditutup di situ Gara-gara rokok haram Kira-kira apa yang terjadi pada orang kudus? Wah penganggurannya banyak sekali Pertanyaannya Antum bisa nggak Menghalalkan Rokok yang antum yakinin haram? Gitu kan ya Hanya dengan pertimbangan Bahwa kalau rokok haram Banyak orang itu kemudian nggak dapat kerja Berubah nggak hukumnya? Nggak Tapi kalau kita bahas fikir dakwah Beda lagi Ya Fikir dakwahnya Ya sudah Bisa jadi kita melakukan ini-ini dulu Ini-ini dulu Kita sediakan lapangan pekerjaan Setelah itu baru kita putus rokoknya Jelas sampai di sini? Jelas ya Tapi hukumnya nggak berubah Nah maka saya juga sama Hukum untuk memilih seorang pemimpin Maka hukumnya adalah akad wakalah Maka kalau akad wakalah Jelas Mas tolong kasihin ini Ke Mas Abdul Nah itu wakalannya Mas Gale kasihin ini ke Mas Abdul Ini yang diwakilkan Wakilnya jelas Yaitu lah Saya mewakilkan kepada Mas Gale Untuk diberikan kepada Mas Abdul Dan ininya nggak haram Tapi mas Saya tolong diwakilkan Tolong pimpin saya mas ya Tapi dengan aturan saja boleh Mas Dariman Antum bisa menghalalkan itu Coba Jadi pahamik Kita selesai Nah sama aja Kayak mendingan Ketika orang kafir berkuasa Lantas itu yang dia lakukan Tapi mendingan Mendingan muslim Daripada kafir Oke jadi gini ceritanya Diskotik Itu yang masuk Orang-orang yang jadi diskotik Faham ya Selesaikan ya Apakah ada perbedaan Antara diskotiknya Pemimpinnya islami Sama diskotik Pemimpinnya Yang tidak islami Diskotik syari Oh saya ke diskotik itulah Karena ownernya muslim bro Jadi Nggak begitu ceritanya Faham ya Selesaikan ya Jadi Antum itu Kalau pergi ke tempat sesuatu Ya orangnya muslim Dan apa yang dilakukan itu adalah islami Bisa difaham ya Nah sehingga saya tidak punya Satu pembenaran pun Untuk menghalalkan Ketika Antum pun lihat Untuk mengangkat pemimpin Yang bukan menangkapan hukum islam Gitu loh Tapi saya juga tahu Antum itu kesel banget Gitu kan ya Kalau saya nih Yang jadi yang kafir Maka saya memilih Di sosial media Antum lihat Yang saya suarakan adalah Haram pemimpin kafir Karena itu namanya Menolak mudorot Menolak mudorot Beda dengan Jalbulmasoleh Nah ini agak susah lagi Jelasin Jadi gini Saya coba jelasin Pelan-pelan ya Jadi gini pelan-pelan Ada dua hal Dalam hidup manusia Ada menolak mudorot Ada mencapai Masalahat Jelas ya Ada menolak mudorot Ada mencapai Yang mana yang didahulukan Dalam kaida fikir Menolak mudorot Lebih didahulukan Daripada mencapai Masalahat Contoh Ada satu cewek cantik Mau ngaji Tapi cuma mau sama Yayat Berarti dia pasti terganggu Akalnya Berarti ceweknya pasti terganggu Akalnya Nah jadi Ada satu cewek cantik Tapi cuma mau ngaji Sama Yayat doang Jalbulmasolehnya Jalbulmasolehnya Mendapatkan Masolehnya Mendapatkan masalahnya Bisa jadi cewek ini Tobat Dan kemudian di jalan Allah Ya asik gitu kan Tapi Tapi mudorotnya Bisa jadi Yayat Yang kemudian Melawan masyiat Gitu kan ya Paham gak Ada dua kemungkinan Yayat bisa jadi bermaksiat Atau bisa jadi ceweknya bertobat Yang didahulukan yang mana Nah Lebih bagus Yayat Jangan ngajarin dia Walaupun misalnya Contoh Kamu jangan ufti Kamu gak bisa sama saya Karena saya ini Saya ini Bisa jadi fitnah bagimu Kamu ngajarin sama dia aja yang cewek Oh saya gak mau sama ceweknya Ya mendingan kamu gak usah ngaji sekalian Paham ya sampai disini ya Nah maka Menolak mudorot Itu diutamakan Daripada mencapai masalah Maka dalam kasus ini Ketika saya berkata bahwa Saya menolak pemimpin kafir Bukan berarti Saya memperbolehkan Untuk jalbul masul Dengan cara seperti itu Paham sampai disini Ya jadi arti ketika Saya menolak bahwa Saya menolak pemimpin kafir Itu syariat Allah Pemimpin kafir Tidak boleh Bukan berarti Saya menyuruh antum Untuk milih pemimpin Yang tidak menakukan syariat Allah Bisa dipahami Seperti disini ya Nah artinya Itu yang saya lakukan Mengenai ada yang mau lakukan Jalbul masul Dengan dalil yang lain Monggo silahkan Kalau dia yakin dengan dalil itu Dia boleh melakukannya Dengan pertanggung jawaban Kepada Allah Dan kita menghargainya Kita tidak mengatakan Bahwa kita yang paling benar Tapi menurut kita Setelah kita kaji Ini pendapat yang paling kuat Karena saya tidak mau Untuk ikut bermaksiat Seandainya pemimpin itu Juga bermaksiat Minimal Bagaimana ceritanya Antum menemukan Pertanggung jawabkan Hal seperti itu Gitu loh Antum mati-matian Mendeklarasikan Atau Antum mati-matian Untuk belain Salah satu pasangan Misalnya Tiba-tiba dia Kerjasama sama orang Yang juga Membahayakan buat Antum Yang bolak-balik pesantren Masuk pesantren Menceramai orang muslim Membawa akidah tertentu Dan besok ke depan Lebih berbahaya lagi Daripada itu Bisa dipaham gak Gitu sesuatu saya Nuranisnya gak bisa nerima Sama sekali Oh tapi gak usah itu kan Dia yang bantu Bukan kita yang berkoalisi Ya sama saja Yang namanya koalisi kan sama Nah terus bagaimana Antum mempertanggung jawabkan Oh disini gak boleh Pemimpin kafir Tapi di tempat yang lain boleh Di Papua Barat Saya baru datang dari sana Partai muslim Partai islam Yang katanya partai islam Mendukung pemimpin kafir Dalilnya apa Oh itu karena Yang disana Kebanyakan non muslim Di Kepulauan Sula 95% Itu juga yang didunggu Adalah non muslim Alasannya apa Karena itu non muslim Tidak berbahaya Lah terus dalilnya Terus jadi apa Kalau begitu Kalau bisa ditarik-tarik gitu Pak gak diselesai Al-Quran itu diturunkan Untuk jadi tuntunan Bukan akal Antum Yang jadi tuntunan Lalu Antum cari Pembenaran dari Al-Quran Tidak Tapi Al-Quran dulu Yang jadi tuntunan Ketika Al-Quran sudah jadi tuntunan Baru Antum menyesuaikan diri Kalaupun saya salah Minimal Saya Gak salah-salah banget Pak gak irisus saya Contoh gini Saya baru dari Palembang Ini terakhir ya Baru dari Palembang Saya juga di debat begitu Ustadz Saya ini mau jadi Wakil rakyat Wakil rakyat yang paling muda Dan saya memperjuang Syarat islam Dan saya tidak akan Seperti yang lain Saya bilang gini sama dia Eh Antum Pernah lihat gak Orang-orang yang lebih pinter Daripada Antum Dari segi tafsir Quran Lebih hafal banyak Quran Daripada Antum Lebih paham Daripada Antum Masuk situ Terus jadinya aneh Pernah lihat gak Banyak Ustadz Makanya saya gak akan seperti itu Terus kelebihan Antum apa Dibandingkan yang lain Saya gak akan seperti itu Gitu loh Oh saya akan istikomah Dan sebagainya Saya bilang gini Oke Saya udah disitu sama dia Sejam Dan akhirnya saya bilang gini Ada dua pilihan sama Antum Antum mau jadi ulama Atau Antum mau masuk parlemen Antum masuk parlemen Ada dua kemungkinan Bisa jadi Antum salah Bisa jadi Antum benar Antum jadi ulama Antum masih benar Mau pilih yang mana Pilih yang mana Jadi gini ya Antum dakwah ke tengah-tengah umat Mencerahkan mereka dengan Islam Antum jadi ulama Antum pasti benar Gak akan salah Antum milih Tiba-tiba dia berkhianat sama Antum Antum yang salah Antum mungkin benar Antum mungkin salah Mau pilih yang mana Jalan yang saya pilih Jalan yang sudah pasti Ya Mendiri umat dengan Islam Menyadarkan mereka tentang syariat Islam Tentang apapun yang terjadi Insya Allah saya berkontribusi Dalam kebaikan Tapi kalau terjadi sesuatu yang buruk Saya berlepas dari situ Maunya enaknya doang Alhamdulillah Memang begitu saya Jadi kalau misalnya ada pemimpin Yang itu bermaksiat Saya gak milih dia Tapi kalau dia berbuat yang baik Ya itu adalah kemudian Urusan orang-orang yang memilih dia Tapi yang saya lakukan Tetap berbuat baik Menyiarkan syariat Islam Bisa difahami sampai disini Nah artinya Jelas ya Itu soal pilkada Ya kalau kita pandang Viki hukum Berarti tidak ada Alasan bagi saya Untuk menghalalkan Karena saya pakai dalai-dalai Seperti itu Tapi kalau ada orang yang lain Yang mau yang mau Yang mau gue saja Tapi tidak perlu mengatakan begini Yang gak milih Berarti ikut berkontribusi Dalam kekufuran Saya sudah bilang kok Memilih pemimpin kafir Hukumnya haram Itu cukup bagi kita Tapi untuk jalbul masoleh Kita harus berbicara yang lain lagi Kalau untuk melihat Postingan-postingan saya Saya selalu begini Memilih pemimpin kafir Hukumnya haram Yang saya tutup Maka pilihlah pemimpin Yang muslim Dan mau menerapkan Quran dan Sunnah Jelas ya Itu lebih bagus Jadi kita insya Allah Tidak berpanjang lebar Dalam keributan-keributan Yang tidak henti Dan tidak bermanfaat Yang akhirnya ujung-ujungnya Menimbulkan kebencian Dan menimbulkan salah paham Padahal antum bisa makan-makan enak Gitu ya Kira-kira gitu Oke ada yang lain Sudah cukup Kalau sudah cukup Insya Allah kita selesakan Sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan insya Allah Kajian kita Libur sampai Saya pulang ya Insya Allah Saya pergi dari Dari ahad besok Dari tanggal 20 26 Sampai tanggal 26 Maret Sampai tanggal 17 April Eh 18 April Eh 19 April Setelah 19 April Nanti insya Allah Kita ketemu lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh